Berhubung sekarang lagi salju, jadi mertua akak selalu bilang kalau tidak bersihkan kulkas, mending musim dingin saja. Jadi barang-barang semua dikeluarkan, ditaruh di luar, karena di luar kan sejuk dan macam kulkas. Jadi salju itu tak besar-besar gitu geng. Eh, salju itu besar-besar gitu geng, tak. Lebihnya kayak ngeserut gitu dong. Halo guys, welcome back to my channel, kembali lagi ke channel akak, Hana Farah. Apa kabar kalian semuanya geng? Terima kasih buat kalian yang selalu mendukung akak, semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, sehat selalu, dan tidak pernah bosan dengan video-video akak ini ya. Dan buat kalian yang baru, hai selamat datang, jangan lupa di subscribe ya. Jadi kita ketemu terus, oke? Oh iya, hari ini ya, si akak buru-buru, make up dan dan ya kan. Karena kalian selalu bilang, kak, make up lah enggak sikit kak, gitu kan. Jadi hari ini akak, buru-buru dan dan, sebenarnya dari kemarin tuh, semalam tuh, semalam atau dua hari yang lalu, si abang tuh bilang kalau hari ini tuh bakalan salju geng. Cuman dari pagi tuh, dari semalam sampai pagi, itu hujan, jadi kata si abang, tak lah, tak akan salju nih, udah ganti, udah cuaca deh, kata deh gitu kan. Dahlah, tak jadilah pikiran akak untuk membersihkan kulkas ya. Jadi, akak hari ini nak membersihkan kulkas geng. Kulkas kalian tau kan, kulkas akak yang besar gabak, yang macam peti-mati nih. Dan ini dia kan freezer aja, ya kan. Jadi, udah banyak tau kan, kalau freezer kan ada SSD kan, dekat samping-samping itu. Udah itu tuh, setiap tahun tuh, kami harus satu kali setahun, harus bersihkan. Dan ya, kita harus bersihkan kulkas kita lah, ya kan. Nah, berhubung sekarang lagi salju. Jadi, mertua akak selalu bilang, nah kalau nak bersihkan kulkas, mending musim dingin aja. Jadi, barang-barangnya semua dikeluarkan, ditaruh di luar. Karena di luar kan sejuk, udah macam kulkas. Jadi, sekarang nih, sekarang lagi salju, hapas lah nih dalam hati akak kan. Sekarang kita nak bersihkan kulkas, akan masak air panas sebentar. Habis itu, barang-barangnya kita keluarkan, kita taruh di luar. Sekarang akan ajak kalian dulu nak lihat salju dah macam mana. Sebenarnya salju dah tak banyak sih, karena salju itu besar-besar gitu, tak halus-halus. Banyak dah nyampe tanah itu langsung melted gitu. Jadi, tak lah menggunung macam dekat Jerman, dekat negara-negara lain. Karena tempat kami ini ketidak aja lah salju dah. Jadi, sekarang kita nak tengok salju ke luar dulu. Habis itu, eh tunggulah akak masak air panas ya. Dah, ini akak dah masak air panas geng. Sekarang kita mau keluar, kita tengok salju dia macam mana ya. Yuk, yuk, yuk. Akak pakai jaket dulu. Jaket ini pun udah kecil ya. Hehehe. Tuh, kalian nampak? Tuh, ya. Tuh, ya. irangko. stroke oem said. Tuh, ya. Tuh. Maman, panah gak boleh? Wah, tengok nih, disini Aku kasih tunjuk Licin, geng, licin Karena es, licin Untung kemarin aku ujian tak seno, maksudnya tak salju Karena kalau salju, jalannya pasti lebih licin Ih, hari ini juga ada orang yang lagi ujian sih loh Ya Tuhan, semoga diberi kelulusan Tuh, geng, kalian lihat ya Jadi salju itu tak besar-besar gitu, geng Eh, salju itu besar-besar gitu, geng Tak kecil-kecil Kalau di negara-negara lain tuh Salju-saljunya kecil-kecil Kalau disini nih, gadang-gadang Tengok nih, tiba juga, kak Tuh Lebihnya kayak es serut gitu, geng Macam es serut, teman Es serut Jadi memang dari tadi pagi itu hujan terus ya Ini baru aja nih, apa namanya, salju Jadi aku rasa pun tak lama nih, sekejap aja Karena tengok lah nih Ya Maksudnya tak akan menggunung tinggi gitu Sekarang kita mau keluarin Barang-barang kita yang di kulkas Kita taruh di luar Karena di luar lagi sejuk kali Yuk Nah ini akak udah sediakan box, geng Jadi barang-barang yang dalam kulkas dan freezer nih Yang tak ada box, kita masukkan dalam sini Jadi dia tak berantakan nanti di luar ya Sekarang kita masukkan satu persatu Sekarang kita pindahkan Satu-satu ya Tengok lah penampakan kulkas akak Sini akak kasih tunjuk Penuh, 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 geng Tengok Penuh semuanya ada disini ya Sekarang kita keluarkan satu-satu ya Ada roti Ini makanan-makanan instan Dumpling Baksonya si tete Itu akak setok rendang Ini akak masak ya Daun salam Celedri Blueberry Hati ayam Tengok Anda liman Anda liman Jeruk nipis Kita dari zaman kapan itu ya Tengok ini ada fosil Buah alpukat, geng Ini keluarkan kat sini aja lah Bakso Onde-onde Ini jamur Jamur yang udah dimasak Ayam Tengok nih Satu besar ayam Blueberry yang kemarin kita panen Segala perdagingan dekat sini ya Ayam Udang Tengok ini Adalah Jagung Mini yang kita panen Kita tinggal segini geng Brokoli Selada Selada apa namanya ini Fedano Seledri Yang kita panen sebanyak-banyak gaban Tempe Strawberry Cabai Selenastar Cabai Lengkuas Serai Mak banyak kali ternyata disini Daun pandan Nah Aku pun tak ingat kalau aku ada daun pandan Mangga Untuk smoothie Jagung Risol Masih ada risol ternyata Ikan Ikan sardin Ya Allah Udah berapa lama ilah ikan sardin Ini apa? Daun mint Oke ini udah ada box Jadi kita tak perlu keluarkan dari box Tomat Udah jadi fosil lah tomat ini Ini apa? Ini selai Selai strawberry Semuanya aku taruh disini Strawberry Cherry Kalau tak salah Ya Cherry Ini cherry Eh Harusnya kan aku matikan dulu ya Lupa Pangseed Saus tomat Nih aku buat saus tomat sendiri geng Kopi Kalian tengok nih kopi Es kopi Ini buang aja lah Ya Allah Entah apa-apa lah yang kau masukkan gak ziniana Ini Ini buang aja nih Entah udah jadi apa dah Tuh ini selai Cherry Cherry apa? Cherry kayaknya Ayam Udah gak masak Akan masukkan dalam freezer Jadi kalau nak makan tinggal ambil gitu Ini es krim banana Udah expired dah Saking tak tahu deh kapan Udah expired nih 2022 Bulan 6 Saking teramat banyaknya lah kawan ini disini ya Keranjang Abis itu Ini Adalah Brodo Kaldu Kaldu ayam Kaldu ayam Kaldu ayam Jadi kalau Kak rebus ayam Kaldu-kaldu dia masukkan dalam tempat masing ini Masukkan dalam freezer Jadi kalau misalnya dipakai Tinggal diambil aja satu Kayak gitu Tempe Si banyak ternyata tempe aku Tak apa-apa aja kerja si Hana nih Ini Ada apa nih kat sini Segala pesto Cabai Cabai hijau Cabai rawit Cabai merah Segala percabe-cabean Ini udah ada ke satu Box Udah ada satu box Ya Tengok lah Ada ada debu dah Kat sini Cabai Ya Kacang-kacangan Seledri Tomat Ya Dekat sini semua Ini sekarang aku bawa dulu Keluar ya Yuk Kita bawa keluar Sampai jumpa Arb Nang-kut Sampai jumpa Dekat, Hai tuh udah mulai kosong geng Kulkasaka tuh kalian lihat ya yang ini sisa perdagingan dan yang ini kalian ingat Pak yang ini adalah semua satu box buah-buahan yang kita panen kalau lihat dia satu box nih sekarang aku mau pindahin daging-dagingan dulu ya soalnya ini banyak geng perdagingan-dagingan kita tengok nih masih ada ayam ayam lagi karena omnya Niki itu punya ternak ayam geng jadi kita ayam biasanya tak beli biasanya palingan kayak apa filet gitu loh filet gitu baru kita beli kalau ayam besar yang yang satu utuh itu biasanya dikasih entah kita setengah mau mertuakak setengah pokoknya selalu dapat kebagian lah kami itu jadi ayam biasanya kami tak beli untuk brodo atau untuk buat apa polpete kalau disini kayak meatball atau baksonya orang Itali gitu kami tak perlu beli nada ayam another perayaman bakso bakso ini untuk hotpot daging sedano risol sedano pun masih banyak nah ini perdagingan sekarang nih daging-daging kemarin tuh ya bapak mertuakak ya ampun baik banget ya kemarin tuh ya kita tuh lagi tak ada duit maksudnya duit bulanan kita habis beberapa bulan yang lalu lah sangat-sangat enggak teramat-amat kere kami ya kan jadi bapak mertuakak bilang mau daging tak kata gitu kan sama si Niki bolehlah kata si Niki daging apa daging sapi dikasihlah daging sapi kalian tahu berapa kilo dikasih hampir 100 kilo geng daging ya itu entah yang ini satu yang ini satu bagian dada satu paha perut pinggul semuanya dikasih ya dan kita tak bayar geng ampun baik kali beruntung agak beruntung tuh tengok nih segala perdagingan masih masih banyak jadi biasanya kalau untuk stok daging daging sapi itu baru-baru pertama ini sih karena ada bapak mertuakak punya teman dan punya peternakan sapi jadi kita dapat harga yang lebih murah gitu untuk beli daging sapi enaknya sih tinggal di desa kayak gini ya dan bapak mertuakak banyak kenal sama orang-orang dan setiap kali bapak mertuakak panen apa misalnya ada sayur banyak anak itu dikasih nih kasih kesini kasih kesini kasih kesini jadi biasanya tuh orang tuh kasih balik entah itu telur entah itu ayam entah itu daging gitu mungkinlah tak bayar full gitu tapi dikasih diskon gitu karena bapak mertuakak sayang maksudnya bayi suka kasih-kasih juga hasil tanaman yang dia panam kayak gitu geng ya terus nih tempe bacem tuh masih ada ayam lagi ini adalah sop ayam ikan cumi ayam dan ini adalah kepiting gaya aja beli kepiting tapi entah macam mana masaknya nanti aku mau tak tahu sekarang ini aku harus geser ke luar lagi karena aku tak bisa tak sanggup aku angkut dia nah yang terakhir ini sekarang kita angkut yang buah buah-buahan ini adalah buah-buahan hasil panen kita tahun lalu geng ya tahun 2022 yuk kita bawa keluar tuh ini ya sudah kosong dah nih sekarang aku harus bersihkan ini SSD kan udah tebal nih jadi kita harus cairkan kita biarkan dulu ya sebentar habis itu kita siram pakai air panas nah ini sekarang kita lihat barang-barang di dalam kulkas Aka jadi ada lima box nih kalian lihat ya nah yang ini nih tunggu ini aku bisa kan ini ini adalah buah-buah nasil panen kita kemarin cherry strawberry ya semua nih tuh apa nih ribes eh apa nih jelso ya buah yang daun sutra itu daun sutra terus nih juga strawberry ya cherry strawberry strawberry tuh tuh ceri ya semuanya ada di sini terus yang ini tuh daun pandan tempe selade kacang ini kita panen kacang kacang-kacang ya hasil kita panen tuh kan lagi tuh ada tomat di bawah ada 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 ras blackberry tuh blackberry kalian tau kan blackberry tuh ini hasil panen kita juga jamur nih banyak nih kacang ini hasil-hasil panen kita nih geng tuh ya kemarin sudah Aka vakum kayak gini jadi tinggal dimasak aja kalau setiapnya masak ambil satu kayak gitu ya sekarang Aka harus menyusun semua ini ya yang kira-kira udah expired yang tak ya yang udah lama udah jadi fosil gitu ya harus kita buang lah ya karena kan kulkas Aka tuh kan macam peti gitu kan kayak peti mati gitu kan geng kulkas apa tuh nama dia aduh lupa aku nama dia apa eh pokok kulkasnya itu kan kayak gitu dan dia terus ke dalam gitu kan geng jadi kadang-kadang kita tuh masukkan sesuatu tuh lupa gitu apa yang dekat dalam tuh udah tertimbun tertimbun-timbun dekat bawah kayak gitu jadi ya ya gitu lah ini aja aja perdagingan aja nih aku tadi menemukan banyak-banyak kali fosil ya jadi ya gitu ini kita biarkan dulu di luar karena di luar juga dingin jadi tak apa-apa sekarang Aka mau bersihkan kulkas dulu ya dibersihkan semuanya baru nanti kita susun lagi ke dalam kulkas yuk wuuh tengok ni tadaaa oh uh 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 selamat menikmati akhirnya geng ini esnya semuanya sudah meleleh ya tadi udah akak tungguin yang sisanya udah meleleh tuh sekarang ini airnya mau akak buang ya ini akak mau cuci blablabla terus dilapakai air cukak sedikit dah habis itu baru kita lap lagi sudah bersih ya ini pinggir-pinggirnya juga kita lap semuanya sekarang kita akan lanjut kerjain ya tuh geng kulkasnya sudah bersih 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 nah sekarang kita hidupkan dan mulai kita angkutin lagi barang-barang yang di luar ya ya ini tadi akak nunggu udah berapa lama ya 2 jam 3 jam gitu lah supaya dia semuanya melted apanya nama dia tuh SSD meleleh-meleleh gitu kan terus akak kuras akak lap akak lap pakai air cuka sedikit pinggir-pinggirannya ya dah sekarang kita hidupkan dan kita masukkan barang-barang kita satu persatu lagi oke tengok saljunya sudah berhenti geng ya sudah berhenti dan ini barang-barang kita barang-barang akak masih di luar tengoklah belum ada yang mencair sama sekali ya maka deh kalau dekat sini kata maka mertua akak mending kalau nak bersihkan kulkas tuh pas musim dingin jadi dia tak akan mencair geng tengoklah nih daun seledri aja masih aman eh apa nih namanya daun min tuh tuh es batu masih aman jadi semua masih aman tuh ya sekarang kita angkutin satu-satu dan akak juga mau sortir mana yang mau akak masak langsung untuk makan malam kayaknya akak bakal makan ini lah apa namanya deh tempe bacem tengok nih tempe bacem aja tuh es de ya sekarang akak angkat satu-satu tuh ini akak udah mulai isi geng ya jadi bagian sini adalah daging tempe bakso ikan pokoknya yang gampang-gampang diambil di bagian sini terus di bagian sini semuanya buah-buahan karena biar gampang akak ambil untuk buat smoothie ya habis itu bagian sini ada ayam yang ini ayam yang ini daging sapi semuanya ya ini masih ada ayam akak baru sadar ternyata kami tak ada daging babi dalam sini nih ayam semua ayam sama daging sapi ya habis itu nanti layar selanjutnya mungkin disini sayur-sayuran yang gampang diambil terus di atas ini makanan instan ya ini si akak masih menyusun mana yang harus diambil mana yang harus dibuang mana yang mau dimasak langsung ya ini mau akak susun dulu ya nah ini udah selesai semua memang lah tak cantik tapi ya tak apa pula yang penting udah bersih kulkas udah tak ada lagi es-esnya dan di bagian sini ini segala kacang-kacangan ini kacang hasil panen terus brokoli ada di situ asparagus terus sayur-sayur nah disini ya seladri terus bagian sini ini ada daun pandan ini bumbu-bumbuan cabai lengkuas daun jeruk bagian sini ini adalah makanan-makanan yang cepat saji ya maksudnya udah hampir ready ini ada kentang goreng ada rendang selain nastar ya ada roti pasta gitu-gitu ya jadi ini udah selesai deh kerjaan aku ya memanfaatkan datangnya hujan salju eh hujan salju datangnya salju jadi kalian tengok ini masih awet-awet ya tengok lah esnya pun masih awet tuh jadi dia tidak banyak meleleh geng makanya dekat sini kata makmur tua kak mending kalau nak bersihkan kulkas pas musim dingin aja kalau tahun lalu berapa tahun yang lalu ya akak ada buat video nah itu kan akak buat dia kayaknya spring apa summer gitu jadi dia cepat meleleh gitu nah geng nah sekarang kita udah belajar dari pengalaman sebelum-belumnya makanya kita harus improve lah gitu ya jadi ini sekarang akak udah selesai terima kasih buat kalian yang sudah menonton video akak bekerja ini ya sekarang akak akak mau rapikan lagi sebelah sini tengok lagi piring kotor nak masak sekalian ya sebentar lagi si abang balik ya bersihkan kulkas aja satu hari wak capek berbi oke terima kasih buat kalian yang sudah nonton and jangan lupa di subscribe di like dan juga di comment and i will see you in the next video bye 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 bye